Guru Gumbul Ya, kita kenal Guru Gumbul Terakhir-terakhir ini Banyak membahas soal Nasab Kelambak Lawi Tetapi kali ini kita akan membahas Guru Gumbul ketika dia Bicara soal hasil pilkada Jawa Barat Dimana kan Deddy Mulyadi itu menantelak Dan ada satu hal Yang menarik dari Kemenangan kan Deddy Mulyadi ini Itu karena isu yang dia Bawakan salah satunya melawan Arus aliran trans Nasional yang dibawa oleh Mereka para imigran Dari Yaman Dan hal ini menurut Guru Gumbul Ternyata kemudian memberikan Inspirasi yang cukup kuat Bagi beberapa daerah Karena juga sudah mulai bicara soal Lokalitas Ya, kalau kita di Nahdin Sebenarnya itu bukan hal yang baru Karena memang dari dulu kita selalu Diajak Bagaimana menguatkan nilai-nilai kultural Yang ada sebagai sebuah budaya lokal Yang memperkuat khasana kehidupan Masyarakat Memperkuat peradaban bangsa kita Nah, sebelum kita masuk pada video Guru Gumbul Ada dulu video yang Pernah di up Di Youtube Tapi kali ini sudah dipromulasi Dengan cantik Bagaimana Kan Dedy Mudiadi Menghajar para imigran ini Yang mengimpor budaya-budaya Dari luar masuk Di tengah-tengah masyarakat Dan tentulah sebenarnya Yang menjadi alasan Daripada Risik Sihab dan kawan-kawannya Mengusuhikan Dedy Mudiadi Ini coba kita cek dulu videonya Kemudian orang lain datang Dari negara lain kesini Tiap hari membanggakan leluhurnya Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya Tiap hari kita harus mendengarkan Riwayat-riwayat leluhurnya Setelah itu Kita bermahabah pada mereka Menghormati mereka Mendewa-dewakan mereka Dan kita menganggap diri kita Lebih rendah dari mereka Dan tak terasa Domba kita kirim Uang kita kirim Untuk mendapatkan air putih Agar kita usahanya lancar Kita keluarkan uang Demi mereka Dan kita semakin direndahkan Martabatnya sebagai suku Dan sebagai bangsa Padahal Mereka makan setiap hari Cerita-cerita dalam setiap hari Yang kita dengarkan adalah Cerita hebatnya leluhurnya orang lain Solehnya leluhurnya orang lain Dan saya katakan Leluhur kita lebih soleh Dibanding leluhur mereka Leluhur kita lebih baik Dibanding leluhur mereka Leluhur kita lebih beradab Dibanding leluhur mereka Leluhur kita lebih dekat dengan Yang tunggal Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dibanding leluhur mereka Jelaskan apa yang disampaikan oleh Kandidi Mudia Adi Betapa dia sangat gerah Dengan banyaknya Anak-anak pribumi yang Justru kemudian lebih Mengganrungi budaya-budaya dari luar Ketimbang budaya-budaya leluhurnya Dan bicara soal ini Sesungguhnya Soekarno juga sudah pernah Mengingatkan Bahwa jangan sampai Kalian orang Indonesia ini Lebih mencintai Budaya orang lain Ketimbang budaya Negeri sendiri Setelahnya Soekarno Kala itu dalam pidatonya Beliau menegaskan bahwa Kalau Anda menjadi orang Islam Maka tetaplah menjadi orang Indonesia Jangan sampai menjadi orang Arab Kalau Anda menjadi umat Nasrani atau Kristen Jangan sampai menjadi orang Eropa atau Amerika ya Dan kalau Anda menjadi Orang Hindu atau Orang Buddha Maka jangan sampai menjadi orang India Tapi tetaplah menjadi orang Indonesia Nah saya kira Pusan ini Mencoba dikuatkan kembali oleh Kang Deddy Mulyadi Ini tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi ini Kemenangan Kang Deddy ini kan Luar biasa telak ya Di Jawa Barat Dan yang menarik Kang Deddy ini kan Sering dituduh Mistik Kemudian Sunda Wiwitan Aliran kepercayaan Aliran kepercayaan Macam-macam Dan Kang Deddy membalas Dengan menarik Dia bilang Saya ini sangat rasional Terus juga Saya itu justru Pengen Menumbuhkan kembali Spirit Untuk mengingat leluhur Menjaga tradisi Menjaga Leluhur di Tanah Sunda Tanah Pasundan ya Jawa Barat Karena orang Jawa Barat itu Dekat dengan alam Betul Jadi jagat dengan alam Dan saya ingin Menghidupkan itu kembali Karena selama ini Kata Kang Deddy Masyarakat Jawa Barat Bukan hanya Jawa Barat Tapi secara umum Malah Terkagum-kagum Dengan leluhur Bangsa lain Nah gitu Keleluhur Apa Dari negara lain Yang mereka justru Malah Tidak menghargai Leluhur sendiri Betul Dan itu konteksnya Kemudian Di dalam debat Kang Deddy Menyebutkan bahwa Ancaman terhadap Toleransi Jadi Pembawa Intoleransi Itu dua Kalangan urban Yang menarik Dan yang kedua Kau migran Nah Kau migran ini Kemudian Diasosiasikan Dengan haba'in Dengan para Penmuja Budaya Arab Dan lain-lain Karena sebelumnya Itu Kang Deddy Kan sering diserang Sama FPI Sama Habib Rizik Apa kan Karena waktu Jadi Bupati Purwakarta Itu kan Menghidupkan kembali Ada patung-patung Itu rame kan Terus Kang Deddy Dituduh penista Agama dan seterusnya Nah Guru Gembol Sebagai orang yang Di Jawa Barat Di Bandung Bagaimana membaca Kejala ini Saya pikir Pak Pak Deddy itu Menang bukan Gara-gara Membawa aliran itu Tetapi Karena beliau Memang sudah Sangat populer Dan kredibilitasnya Diakui Dan banyak orang Yang sudah melihat Kinerjanya Ya plus minusnya Tentu saja ada Tetapi setidak-tidaknya Beliau sudah Memiliki sebuah reputasi Nah terkait dengan Perlawanan beliau Terhadap Migran dan urban itu Itu sebenarnya Hanya pemoles belakangan Itu adalah Idealisme beliau Yang Sebenarnya Mencuat Muncul Sebagai reaksi Dan kemarahan Serta keresahan Dari memang Ada orang-orang Yang ada di sana Tapi Dalam pikiran saya Gini Pak Budaya itu Tidak ada yang buruk Budaya itu Tidak ada yang jelek Jadi budaya gurun Itu Ya tentu saja Tidak buruk Budaya tropis Juga tidak jelek Karena Sebenarnya Budaya itu Adalah hasil Akumulasi manusia Terhadap Reaksi mereka Terhadap tantangan Alam dan tantangan Sosial Jadi Ketika misalkan Yang paling sederhana Dan paling bisa Dijelaskan itu adalah Kenapa orang-orang Arab itu pakai sorban Ya karena mereka Panas Jadi topi mereka Harus tebal Sesederhana itu Dan pasir Dan pasir Lindungi pasir Kena mata Maka ketika Misalkan kita Menghubungkan itu Ya sudah cukup saja Nah Kenapa misalkan Masyarakat Nusantara itu Senang sama klinik Sedikit-sedikit hantu Sedikit-sedikit hantu Ya bayangkan Ketika Kita hidup Di tengah-tengah Hutan belantara Yang gelap Yang pada masa lampau Itu tidak ada Cahaya yang memadai Kemudian rimbun Kemudian banyak suara-suara Di tengah malam Ada tiba-tiba Dua pasang mata Yang menyala Dan menyorot kepada kita Itu menciptakan Fantasi-fantasi Dan imajinasi Tentang betapa Mengerikannya Itu Dan kemudian Ketika kita tidak tahu Ya akhirnya memunculkan Hantu begini Dan begitu Jadi Kebudayaan itu Tidak jadi masalah Yang jadi masalah itu Adalah ketika Budaya di satu tempat Dipaksakan bahwa Sebagai kebudayaan Benar yang universal Kemudian disuruh Masuk kepada Budaya yang lain Yang dianggap sebagai Budaya lokal Yang tercela Nah Narasi yang berkembang Itu kan pada akhirnya Begitu Kita tidak Sama sekali Kita tidak menjelekan Tradisi Arab Tapi ketika Misalkan tradisi Arab itu Yang Yang berlatar di gurun Kemudian dimasukkan Kedalam tradisi kita Yang sangat tropis ini Maka ini menjadi Sebuah masalah besar Akan menghasilkan Resistensi yang kuat Tengoknya beginilah Salah satu wujud Dari kebudayaan Di timur tengah Atau Di budaya gurun Budaya gurun Itu adalah Budaya berfikir Biner Kalau tidak A Pasti B Kalau tidak gemuk Pasti kurus Kalau tidak tinggi Pasti pendek Kalau tidak hitam Ya putih Maka banyak orang-orang Yang berasal dari timur tengah itu Ketika mencoba Menafsirkan Dan menganalisis sesuatu Tafsiran dan analisis Mereka Cuma sangat sederhana Hanya dua itu Mereka sering mengatakan Bagi saya itu Yang benar Pasti benar Yang salah Pasti salah Tidak ada abu-abu Di tengah-tengahnya Karena mereka berfikir Kalau tidak hitam Kalau tidak putih Pasti abu-abu Mereka tidak bisa Meabstraksikan warna lain Mereka tidak tahu Warna hijau Warna putih Dan sebagainya Karena mereka berfikirnya Ya Kalau tidak hitam Putih Ya abu-abu Udah titik aja disitu Pikiran itu Ketika masuk ke Nusantara Yang beraneka ragam Budayanya Kulturnya Cara mereka memahami dunia Dan sebagainya Dimasukkan ke dalam Nusantara yang beraneka ragam Seperti ini Akhirnya menjadi sebuah ancaman Bagi keberagaman Sejak zaman dulu Kita hidup misalkan Kita hidup berdampingan Dan relatif Tidak ada sesuatu Yang bisa memecah belah kita Kita baik-baik saja Tapi kemudian Ketika ada orang Yang mengklaim Bahwa kami satu-satunya Yang benar Kami satu-satunya Yang sakral Kami yang satu-satunya Yang suci Dan sebagainya Yang lain jelek semua Kemudian dipaksakan Kepada cara interpretasi Terhadap itu Yang lain salah semua Nah inilah yang Mengancam Keanekaragama Di Nusantara ini Saya selalu memahami Agama Islam Pikiran saya pribadi Saya beriman Bahwa agama Islam itu Tidak berasal dari Produk kebudayaan Tapi berasal dari Wahyu ilahi Itu kepercayaan saya Secara pribadi Kalau mau ditolak Gak apa-apa Tapi pikiran saya seperti itu Dan karena berasal Dari Tuhan Dan Maka Dia universal Dia tidak terikat pada Satu budaya tertentu Satu etnis tertentu Karena itu Maka dia akan selaras Dengan orang-orang Sunda Dia selaras dengan Orang-orang Jawa Dia selaras dengan Tradisi orang-orang Arab Dia selaras dengan Tradisi Eropa Tergantung bagaimana Cara menafsirkan mereka Ya silahkan aja Tafsirkan berdasarkan Urf masing-masing Berdasarkan dengan Kebudayaan dan adat Masing-masing Ya silahkan Nah gak jadi masalah Yang jadi masalah adalah Orang Timur Tengah Misalkan ada segelintir Di antara mereka Yang Maaf ya Berlatar Budaya Timur Tengah Kemudian datang Dan menganggap Bahwa tradisi mereka itu Lebih islami Bahkan misalkan Mencium kaki Habib Itu Itu islami Padahal kan itu Sama sekali tidak islami Islami itu sangat egaliter Nabi dan para sahabat Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Dan Nabi bisa dikritik Nabi bisa Bisa dikoreksi Bahkan banyak para sahabat Yang mencoba untuk mengkoreksi Walaupun para sahabat Biasanya bertanya dulu Ini pendapat pribadi Nabi atau Wahyu ilahi Kalau pendapat pribadi Nabi koreksi sama-sama Banyak diantara Kita kebanjiran Data soal itu Nah karena Karena Nabi bersifat Egaliter Kemudian ada masyarakat Arab Yang sebenarnya malah Cium tangan Cium kaki Yang secara berlebihan Seperti itu Itu kan sebenarnya Bukan tradisi Islam Itu adalah tradisi Jahiliya Atau setidaknya Tradisi Persia Jahiliya Nah karena itu Tapi mereka menganggap Bahwa tradisi Arab itu Diasosiasikan dengan Tradisi Islam Jadi mereka membawa Kesini itu Ini Islam itu gini loh Dibenturkanlah Dengan tradisi Sunda Dibenturkanlah Dengan tradisi yang Macem-macem itu Sehingga Sekarang itu Mulai muncul resistensi Dan pada akhirnya Pemberontakan Orang-orang lokal Nusantara Terhadap tradisi Arab Itu menguat Di Nusantara itu Nah Pak Deddy Itu adalah Muslim yang taat Saya meyakini Sepenuhnya Jadi beliau itu Adalah seorang Muslim Cuman Cara beliau Untuk menafsirkan Kan Agama yang Ilahiyah itu Tidak bisa Ditafsirkan oleh manusia Kecuali dengan Kultur tertentu Itu kan Terlalu abstrak Kita gak Jadi Misalkan Bahasa Bahasa Tuhan itu Ketika dia masuk Kedalam bahasa manusia Dia akan Distorsif Itu Adalah Kenisayaan Karena itu Sebenarnya Ketika masuk Kedalam tradisi Arab Itu juga ada Distorsi Kepada masuk Kedalam tradisi Sunda Juga distorsi Ya tidak apa-apa Kita mencapai Kebenaran Sesuai dengan Apa yang paling mungkin Kita mampu Tanpa kita harus Mencela tradisi Dan tafsiran Orang lain Jadi memang Tidak ada pilihan lain Bahwa Pengetahuan Soal Penguatan Budaya ini Terhadap lokalitas Yang ada Hari ini Ini mesti Kita gulindingkan Terus Agar apa Agar generasi kita Paham Seperti apa Posisi negara Seperti apa Posisi agama Dan seperti apa Posisi budaya Dalam konteks Berbangsa Dan Bernegara Kenapa Karena Karena ini Tidak selesai Maka Niscaya Akan terjadi Kekacauan Di dalam Hidupan kita Terutama Dalam Berbangsa Dan bernegara Ditinggal-tinggal Keragaman yang Ada Sebab Ajaran Ajaran Atau Paham-paham Trans Internasional Itu pada Prinsipnya Akan selalu Membuat Satu Gerakan Generalisasi Terhadap Kehidupan Kehidupan Masyarakat Dalam Satu Wilayah Jadi Menganggap Bahwa Budaya-budaya Arab Itu Adalah Budaya Yang Jauh Lebih Sunda Katanya Lebih mengikuti Nabi Akhirnya Kemudian Apa Banyak Orang-orang Lokal Yang Lebih Memilih Memakai Pakaian-pakaian Penutup Kepala Dari Arab Misalnya Pakai Belangkong Atau Mereka Lebih Percaya Diri Memakai Baju Daster Apa Istilahnya Gamis Yang Terusan Kebawa Itu Ketimbang Mereka Memakai Baju Batik Misalnya Nah Hal-hal Seperti Itulah Yang Mestinya Kembali Disadari Oleh Semua Anak Bangsa Bahwa Seyukyanya Seluruh Entitas Budaya-budaya Lokal Kita Itu Harus Dicintai Dan Sudah Harus Mulai Diaplikasikan Di Dalam Kehidupan Kita Agar Kita Tidak Gampang Terceramut Dari Nilai-nilai Kultural Yang Selama Ini Diajarkan Oleh Para Luruh Kita Dan Pada Prisifnya Itulah Yang Membuat Bangsa Ini Semakin Kuat Saya Kira Demikian Sahabat Yang Mudah-mudahan Video Ini Ada Memanfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh